Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di tutorial saya Kembali lagi dalam pembahasan Google Form Karena Google Form itu sangat familiar Dan mudah dalam penggunaannya Sekarang kita bahas tentang validasi Kombinasi huruf dan angka di dalam Google Form Ini merupakan pertanyaan dari Mas Muhammad Ramadhani Jadi pertanyaan seperti ini Bagaimana kalau gabungan nama besar dan angka Jadi tulisan namanya itu huruf besar atau huruf kapital Terus dan kombinasi angka Nah contohnya misalkan Man 5 Nah seperti itu ya Nah sekarang saya buat validasinya Nah sekarang kita pahami dulu Untuk validasi Jadi untuk misalkan kita mengharuskan adalah huruf kapital Maka cukup ditulis seperti ini Tanda kurung siku A sampai Z Berarti dari huruf A sampai huruf Z itu berarti boleh masuk Terus kalau misalkan pakai angka Itu berarti 0 sampai 9 Berarti angka 0 sampai 9 itu bisa masuk Tapi kalau misalkan 0nya nggak ikut Berarti cukup ditulis angka 1 kayak gini Jadi disesuaikan saja 0nya boleh masuk atau tidak Karena ini tadi di pertanyaan Nama sekolah ya Untuk memasukkan nama sekolah Hanya 0 itu nggak perlu ya Atau nggak bisa dimasukkan Berarti 1 sampai 9 saja Terus untuk menentukan jumlah karakter misalkan ya Misalkan tadi nama sekolahnya cukup 3 karakter saja Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang juga Berarti untuk di dalam rumusnya nanti Itu ditambahkan dengan tanda kurung kurawal Di dalamnya ada angka 3 3 ini maksudnya adalah Karakternya itu ada 3 Ya 3 saja Misalkan tadi man M-A-N Itu kan 3 Tapi kalau misalkan minimal Jadi bisa man Bisa S-M-A-N Itu berarti minimalnya 3 ya Berarti untuk maksimalnya boleh 4 Boleh 5 itu bisa Nah kita rumusnya ditambahkan dengan seperti ini Untuk karakter minimal Itu 3 koma Di dalam tanda kurung kurawalnya Itu pakai ada komanya Tapi kalau misalkan nggak ada komanya Berarti pasti harus 3 Tetapi kalau yang ada komanya Berarti minimal adalah 3 Nah maksimalnya bebas Karena tidak ada angka lagi di belakang koma ini Tetapi kalau misalkan nanti Kita tentukan Atau kita setting Supaya ada minimal dan maksimal Jadi minimalnya berapa karakter Maksimalnya berapa karakter Nah itu bisa kita setting Menjadi seperti ini Jadi tanda kurung kurawal Di depan ada angka Di belakang koma juga ada angka Ini maksudnya adalah Minimalnya 3 huruf Terus atau 3 karakter Maksimalnya adalah 10 karakter Seperti itu ya Tergantung dari Sesuai dengan keinginan kita saja Mau di setting seperti apa Oke sekarang saya buat Sesuai dengan permintaan tadi Kita buat form dulu Di dalam google draft ya Silahkan dibuka google draftnya Silahkan terus dibuat Folder ya Folder khusus Silahkan buat form baru Kalau misalkan form yang sudah ada Silahkan di setting saja Di bagian pertanyaannya Misalkan Saya buat satu form baru Misalkan namanya Validasi Huruf angka Contohnya seperti ini ya Terus pertanyaannya Misalkan tadi pakai nama sekolah ya Berarti Nama sekolah Nah seperti ini Wajib diisi Terus saya tambahkan Alamat Nah ini juga wajib diisi Nah di dalam nama sekolah Misalkan Ini mewajibkan Menulis tadi Ada Sontohnya adalah Man Lima Man Lima Berarti tiga karakter di depan Itu huruf besar Terus pakai spasi Terus di belakangnya Ada angkanya Nah maka kita buat Validasi seperti ini Di bagian menu yang sebelah Kiri bawah Titik tiga Silahkan di klik Terus masuknya ke Validasi jawaban Terus di bagian Di sini Angkanya diganti Dengan ekspresi Regular Terus berisinya Diganti dengan Kecocokan Terus kemudian polanya Nah polanya tadi Untuk di depan Adalah tiga karakter Pakai huruf semua Berarti kita tulis Seperti ini Kurung buka Kurung tutup Pakai kurung siku ya Terus kemudian A Sampai Z Nah seperti ini Jadi huruf besar Huruf besar semua Dari A sampai Z Terus kemudian Karena jumlahnya adalah tiga Maka kita tulis seperti ini Tanda kurung kurawal Di tengahnya Atau di dalamnya Ada angka tiga Ini berarti Syaratnya Harus menginputkan Tiga karakter Dari A sampai Z Buruf besar semuanya Kita coba ya Nah kita coba preview Terus saya coba Masukkan MAN Seperti ini Terus alamatnya ini Ini kan bisa masuk ya Ini bisa masuk Tidak ada error Tapi kalau misalkan Saya masukkan Ada empat karakter Seperti ini Nah ini kan Tidak mau kan Ataupun dua karakter Nah ini juga Tidak mau Ataupun ada Satu Yang kecil Misalkan huruf kecil Nah seperti ini Nah tidak mau juga Tapi kalau huruf besar Nah ini mau Satunya huruf kecil Tidak mau Atau apa lagi Yang pakai Angka ya Ada angkanya Itu jelas tidak mau ini Nah misalkan Ini A ini sudah hitam Sudah normal Habis saya ganti Satu menjadi angka Maka hasilnya adalah error Nah seperti itu ya Jadi ini adalah settingan Huruf Kapital Terus jumlahnya Adalah tiga Kalau lebih dari tiga Tidak bisa Kurang dari tiga pun Tidak bisa Nanti sesuai dengan Kebutuhan saja Terus kemudian Tadi Di belakangnya Ada satu karakter Yaitu angka Berupa angka Berarti kita tambahkan lagi Di sini Di bagian belakang Lalu kita tambahkan Kurung siku lagi Seperti ini Kemudian di dalamnya Adalah kita masukkan Boleh masukkan Angka berapa saja Misalkan Kalau dari 0 sampai 9 Ya kayak gini Jadi 0 boleh ikut Tapi kalau misalkan 0 yang tidak mau Atau tidak boleh ikut Berarti cukup 1 sampai 9 saja Tergantung dari kebutuhan ya Terus kemudian Tadi yang dicontohkan Itu hanya satu karakter saja Jadi tidak boleh lebih Ini berarti Di dalam kurungnya Di sini Cukup ditulis Angka 1 Jadi Untuk karakter Angkanya Itu tidak boleh Lebih dari satu karakter Dan wajib ya Dan wajib Ini wajib Nah seperti ini Jadi nanti Boleh menuliskan Man 5 Contohnya Itu bisa Kita coba Preview Saya masukkan Man 5 Nah ini boleh Boleh masuk ya Ini bisa masuk ya Nah seperti itu Tapi kalau misalkan Saya tulis Man Terus 5 6 Contohnya Ada 2 karakter Untuk angkanya Nah ini Tidak mau ini Terus kalau misalkan Dikasih spasi Eh gini Boleh apa enggak Nah ternyata Tidak boleh Jadi Untuk settingan Ada spasinya Itu belum Belum ada Maka Supaya bisa Dikasih spasi Seperti ini Maka di bagian Tadi Di bagian Ketocokannya Atau polanya Disini dikasih Spasi Jadi wajib ada Spasinya Nah disini Di belakang Angka 3 Kurung yang Mengurungi Angka 3 ya Ini dikasih Spasi 1 Nah kayak gini Nah kalau kayak gini Berarti artinya Nanti setelah Menuliskan 3 karakter Berkapital Itu wajib Di spasi Wajib di spasi Wajib di spasi Kemudian Menuliskan Satu karakter Angka Satu karakter Angka Di belakangnya Disini Nah Itu wajib Nah seperti itu Kita coba Disulis lagi M A N Spasi 5 Kita coba ya Nah ternyata Bisa masuk ini Kan Masuk-masuk Nah kalau misalkan Saya tulis Man Tapi tanpa spasi Misalkan 2 Nah Tidak boleh masuk Atau tidak bisa masuk Kenapa? Karena tidak ada Spasinya Wajib ada spasinya Itu baru bisa Masuk Kalau di belakangnya Sini S M A N Bisa Pak Kayak ini? Nah bisa ya Karena Ini adalah jumlahnya 4 karakter Tapi kalau misalkan Di depannya Untuk nama sekolahnya Minimal 3 Boleh lebih Ya berarti Di bagian Tadi kecocokannya Disini Dikasih Koma Disini ya Di belakang 3 Terus kemudian Koma Ini artinya adalah Menuliskan Borob kapital Minimal 3 karakter Maksimalnya Bebas Maksimalnya Bebas Ya Kalau misalkan Maksimalnya Ada batas Ini berarti 3 koma Misalkan 10 Berarti 10 karakter Maksimalnya Tapi kalau bebas Berarti 10 Nggak usah Cukup koma saja Kalau ada komanya Berarti Maksimalnya Bebas Minimalnya Adalah 3 Berarti kita bisa Menuliskan Contohnya Seperti ini S M A N Seperti ini Spasi 6 Ini boleh Seperti itu ya Silahkan Bisa dicoba Coba sendiri Untuk Membuat Polanya Seperti apa Ini sudah Saya berikan Contohnya Dan semoga Masyur Muhammad Ramadhani Bisa Mengaplikasikannya Sesuai dengan Permintaannya Sesuai dengan Penginannya Menjadi Tadi menulisnya Adalah Man 5 Sesuai dengan Format Untuk Isian Form Ini Bagi Teman-teman Yang lain Yang mau Request Validasi Di Google Form Silahkan Boleh Tuliskan Pertanyaannya Untuk Tanyaannya Seperti apa Nanti Terus Formatnya Seperti apa Boleh Nanti Saya buatkan Nanti Di video Saya berikutnya Saya berikan Contohnya Langsung Terima kasih Yang sudah Menonton Video dari Saya Dan Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Channel saya Silahkan Subscribe dulu Channel saya Ini Untuk Mendapatkan Update terus Video dari Saya Selanjutnya Oke Cukup sekian Dari saya Sampai ketemu Lagi Di video Saya berikutnya Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh